Yo guys, balik lagi sama gue Deniz Dari Common Habits Nah gila udah lama banget nih guys Gue nge-vlog, makanya kali ini Gue pengen jalan-jalan nge-vlog lagi Sambil nyari-nyari sneakers Cuman, kali ini gue mau bikin agak beda sedikit guys Karena kan dari kemarin kemarin video gue Unboxingnya Nike-Nike terus Kali ini gue pengen nyari beberapa sneakers New Balance, temen-temen pasti tau ya New Balance tuh lagi keren-keren banget Lagi populer banget, makanya gue pengen jalan-jalan Pengen ngasih liat juga ke temen-temen Ada koleksi apa aja sih New Balance-nya Di Melbourne, biar temen-temen bisa liat juga Dan pastinya gue bakal nge-cop beberapa Pair juga nih guys, yaudah gak usah malam-lamam lagi Langsung aja kita cabut nih guys Nah oke nih guys, kita udah sampe di tengah-tengah Fatah Melbourne Dan pertama, gue bakal ke toko sneakers Yang agak ngumpet nih guys, tempatnya Namanya Updare Store Dan setau gue, mereka koleksi New Balance-nya tuh juga banyak Dan bagus-bagus guys Jadi kita mau ngeliat toko itu dulu nih Pertama nih ya Lagi banyak kayak pembangunan-pembangunan gini nih Di sekitar tokonya Buka gak ya Oh iya, ini dia Keren Ini juga baru Cuma kita mulai nyembelas ya 2002an, warnanya keren juga Wow Ini keren banget ya Oke next, kita ke toko New Balance-nya aja langsung deh ya Lihat ada apa disitu Wow Chil banget Chil banget Sama-sama aja isinya Ini juga tadi ada disana kan Ini yang Made in USA Jadi harganya jauh lebih mahal tuh guys 3,5 jutaan Dan banyak yang lain-lainnya juga Itu dia Nah ini di sebelah ada toko Carhartt Dan New Balance Carhartt Masih sitting nih Tuh, tapi gue gak terlalu suka nih model yang ini guys Berapa nih harganya ya Ini gue skip dulu Oke guys, kita lihat tadi 2 toko ya Duh gue samperin Gue masih pengen liat dulu Jadi kita langsung aja ke toko yang selanjutnya nih guys Oke, di Hype ini juga banyak tuh New Balance-nya Wah, ini warnanya juga baru nih kayaknya Tadi gak ada disana Keren Yuk kita lihat-lihat yuk Ini ada banyak banget warnanya Loh Kemana yang baru-baru ya Ini ada Wah ini mah Bagus ini Warnanya bagus Oke nih guys Gue lagi di toko lain lagi Gue nyoba New Balance 725 deh guys Keren gak menurut kalian? Keren juga ya Ini on-fitnya putih lagi Kayak dead shoes-dead shoes gitu Tuh Keren ya Tadi ada warna lain juga di toko yang sebelumnya Cuman ini putih Kayaknya keren banget nih Nah, kita udah balik lagi di studio guys Dan gue bakal unboxing 2 New Balance Yang gue beli di video ini guys Langsung aja deh gak usah lama-lama Biar gak kepanjangan Nah, ini dia Oke, ini yang pertama Langsung aja kita buka nih guys Set Set Waduh Ini dia nih Nah, oke Ini adalah sepatu pertama kita New Balance 530 Dan gue disini belinya Warnanya krem nih guys Dan ini bahannya tuh Ada bahan yang sintetik gini Ada juga bahan yang mesh Nah, ini warnanya tuh ada krem Ada beige Ada lambang New Balance-nya Pokoknya model sepatu dead shoes kayak gini ya Seperti New Balance-New Balance Yang lain-lainnya Dan ini sepatunya tuh Enteng banget Dengan harga retail 1,5 jutaan lah ya Kalau disini 150 dolar Australia Ini juga warnanya ada banyak Dan nemuinnya juga gak susah guys Temen-temen silahkan cari aja Di toko retailer-ritailer Yang ada di Indonesia guys Gak usah terlalu lama Kita langsung aja Ke sepatu yang kedua nih guys Sepatu yang kedua ini Lebih nyaman Karena udah sering banget Gue pake nih guys Semenjak gue beli sepatu ini Jadi ini videonya udah Sekitar beberapa minggu yang lalu guys Waktu gue nge-vlog Ini dia nih Set Nah Ini dia nih Ini adalah New Balance 2002R Ya, gue beresin dulu boxnya Kalau yang 2002R ini Harganya lebih mahal Di sekitar 220 dolar Australia Atau kalau dirupiahin itu 2,2 juta rupiah Modelnya kayak gini Dead shoes banget ya modelnya Cuman seperti yang temen-temen disini nih Ini udah lumayan Nge-kris-nge-kris gitu Karena memang udah sering banget Gue pake Semenjak gue beli sepatu ini Ini sepatu Bisa gue bilang Sepatu paling nyaman Yang pernah gue pake ya Dari antara Nike Adidas Semuanya Ini adalah sepatu paling nyaman Buat gue Gue pake jalan-jalan seharian Kayak 9-10 jam gitu Kaki gue gak kenapa-napa Enak banget Dan ini juga sama ya Dapetinnya gak begitu susah kok Cuman yang harganya tuh Lebih tinggi ya Daripada yang tadi Di 2,2-2,3 jutaan Ini juga banyak banget Warna-warnanya Temen-temen silahkan Cari-cari aja Bahannya juga Ini ada kulit Ada mesh Ada suede-nya juga Pokoknya modelnya gini Mungkin Gak semua orang suka Cuman gue suka banget Ini modelnya Dan yang paling penting Kenyamanannya Nomor 1 guys Ya jadi itu adalah 2 New Balance Yang kita beli Kali ini nih guys Temen-temen lebih suka yang mana 2002 Atau 530 Dan kedepannya Gue bakal masih banyak banget Video-video New Balance Nah Itu dia tadi Unboxingnya Sekarang kita lihat dulu On-fitnya kayak gimana nih guys Oke guys Itu dia tadi On-fitnya untuk kedua sepatu ini Gimana Menurut temen-temen semua Silahkan aja Komen di bawah Siapa yang udah Ketularan racun New Balance Kayak gue nih guys Oke Thank you banget Buat semua yang udah selalu nonton Jangan lupa di like Comment dan subscribe Di video ini Dan kalian juga boleh Follow Instagram gue At Dennis Ponda A Buat liat Daily uploads gue Oke guys Thank you so much for watching And I'll see you In the next video Sub indo by broth3rmax